Salam pengelana Kehadiran PO Haryanto di trayek Malang, tepatnya pada bulan November tahun 2020, mulai memperlihatkan hasil yang sangat positif. Terjun di salah satu jalur bis dengan persaingan yang cukup panas, strategi dari sang jenderal muda, yaitu Mas Rian Mahendra, mulai memperlihatkan hasil. Hari demi hari berganti, para penumpang bis dari dan menuju kota Malang, semakin membanjiri bis milik PO Haryanto pada jalur ini. Sebagian dari sobat traveler, mungkin akan menilai bahwa apa yang saya sampaikan pada video ini, adalah hal yang cukup berlebihan. Namun jika kita sedikit menengok ke terminal Arjosari, persaingan ketat antar operator bis di terminal ini, mulai memperlihatkan bahwa PO Haryanto sudah menempatkan posisinya, menjadi salah satu pemain papan atas pada jalur ini. Dengan strategi yang sangat brilian dari sang jenderal muda, yaitu Mas Rian Mahendra, PO Haryanto berani menjemput penumpang di daerah Malang Selatan, yang merupakan kantong penumpang menuju arah Jakarta. Mengawali keberangkatan bis dari daerah Dampit dan Karangkates, sapu bersih penumpang dilakukan oleh PO Haryanto dari kawasan ini. Beberapa perusahaan otobis lain pada trayek Malang, mulai mencontoh apa yang dilakukan oleh PO Haryanto, dengan mengirimkan bisnya ke kawasan Malang Selatan. Dengan mencontoh strategi dari PO Haryanto, sontak saja persaingan pada jalur ini menjadi semakin seru. Pelayanan dari tiap perusahaan otobis, menjadi semakin baik untuk merebut hati dari para penumpang. Persaingan yang sehat antar operator bis pada trayek ini, memberi berkat tersendiri bagi para penumpang. Selain semakin banyaknya pilihan, penumpang juga mendapatkan pelayanan yang semakin baik setiap harinya. Ini dikarenakan para operator bis di jalur ini, berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaiknya, agar para pelanggan setianya tidak lari ke operator bis lain. Bukan hanya satu atau dua kali saja, PO Haryanto terpaksa menerjunkan tiga armada bis sekaligus di trayek Malang dalam satu hari, dikarenakan tingginya animo penumpang Malang, terhadap perusahaan otobis yang satu ini. Dalam setengah tahun pertamanya membuka trayek Malang Jakarta, hasil dari benih yang ditanam oleh PO Haryanto, sudah mulai terlihat hasilnya. Sedikit demi sedikit, para penumpang Malang mulai disapu bersih oleh PO Haryanto. Bagaimana pendapat sobat mengenai setengah tahun kehadiran PO Haryanto, pada trayek Jakarta-Malang? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana. Sampai jumpa pada video selanjutnya.